Halo, Happy New Year 2023, selamat tahun baru tahun 2023 Top tahun yang penuh semangat Oke, ya saya mengawali 2023 dengan membuat video ini tepat di tanggal 1 Januari 2023 Wow, saya mau tunjukkan buat teman-teman semua bahwa gosip ketika teman-teman mendapat info Tahun depan 2023 ini nanti harga akan naik semua Oke, saya bawa Electro Voice Indonesia ini Jadi brand yang resmi, sah, beredar di Indonesia Dengan tipe VX1102, 10 in Bagaimana harganya? Masih tetap Barganya 8 juta setengah saja sepasang Berarti per bijinya hanya 4 juta 250 ribu saja Wow Jadi kalau ada yang bilang, Pak Coba bagaimana dengan surat izinnya? Boleh WA saja ke saya Nanti saya kasih tahu bahwa ini memiliki surat izin resmi beredar di Indonesia Wow Oke, video ini akan menunjukkan produk ini di dalamnya seperti apa Dan satu lagi yang saya ingin tekankan Ini speaker pasif yang bisa dipasang berdiri Oke Nah, ini speaker juga bisa dipasang tidur Wow Berarti bisa di flying Digantung Pertanyaannya apa yang teman-teman harus ketahui Ketika teman-teman dari posisi berdiri Diubah pasangnya menjadi posisi tidur Ya Jelas ya Ada syaratnya Nah, saya mau video ini dilihat oleh teman-teman hingga selesai Karena saya akan menjelaskannya Pertama kita buka terlebih dahulu Oke Kita akan lihat 10 in komponen di dalamnya Dan twitternya Oke Ya Nah Oke Iya Inilah Huren high-nya Inilah 10 in-nya Kalau kita tidurkan Nah Ini harus memiliki beberapa syarat Yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua Ayo Mendekat Kita bongkar dulu Tiba saatnya kita bongkar Supaya tidak susah Kita Posisikan tidur terlebih dahulu Untuk membuka transducer-nya Seluruh Nah Lepas Nihau Yau Lepas sepuluh innya kita lepas lalu Twitternya kita lepas juga Oke jadi pasif speaker ada sepuluh in ada Twitter dan satu lagi ada cross overnya Oke ya jadi ini speaker pasif full range di dalamnya ada cross overnya toh lihat ya cross over jadi bekerja dengan impedansi 8 Ohm ini low-nya ini high-nya ada cross over inputnya masuk ke panel input untuk low tidak perlu diapa-apakan artinya kalau ini speaker posisi berdiri posisi tidur tidak perlu diapa-apakan yang penting sekarang ini nih perhatikan ya perhatikan ini Hai ini memiliki bentuk yang berbeda horizontal vertikal ya bentuknya berbeda ya tidak mungkin sama berarti pada posisi berdiri dengan posisi apabila ini terpasang dengan posisi berdiri lalu teman-teman memasang speakernya menjadi tidur begini nah apakah ini salah atau benar Ayo dengarkan alasannya memasang speaker berdiri berarti dengan standar pabrik ini memiliki coverage area yang telah ditentukan oleh hornnya Hai horizontal misal ya teman-teman misalnya horizontal berapa horizontal ke kiri dan ke kanan dari titik tengah 90 derajat vertikalnya berapa 45 derajat jadi melebar ya kan ketika teman-teman pasang speaker itu menjadi tidur Hai nah perhatikan sekarang Hai ini 90 vertikalnya menjadi 90 horizontalnya 45 apakah itu yang teman-teman ingin perlukan Hai kalau tidak kan standarnya horizontal horizontal harus lebar vertikalnya lebih sempit Hai bisa dimengerti teman-teman ya Nah ini desain elektro voice VX1102 memiliki desain rotatable rotatable berarti apabila dipasang ini posisi berdiri berarti harus demikian Hai ketika ditidurkan lepas hornnya putarlah demikian Hai bisa di mengerti teman-teman berarti sekalipun posisi speaker ini tidur Hai ya posisi speaker ini tidur maka dia tetap memiliki coverage yang benar horizontal 90 vertikalnya 45 Hai elektro voice VX1102 rotatable horn Hai maka kesimpulan dari video ini yang pertama yaitu sound engineer Indonesia ketika memasang speaker berdiri yang ingin diubah menjadi tidur hendaknya mempertimbangkan coverage area yang kedua bahwa tahun ini 2023 sampai kita mulainya bulan awal ini tidak ada kenaikan harga untuk elektro voice di Indonesia Oh sebuah penawaran penawaran yang menarik dan yang ketiga nantikan ya bahwa saya akan mengupas line array terbaru dari elektro voice XLC Wow keren semoga dalam beberapa hari ini saya bisa membuat untuk Indonesia selamat tahun teman-teman baru kita pasti menjadi yang terbaik see you the next video bye-bye